Di tengah kekacauan persepak bolaan Indonesia yang berimbas di bukukannya Federasi Sepak Bola Indonesia oleh Federasi Dunia, membuat dunia persepak bolaan tanah air mengalami masa-masa kelam. Hal tersebut disayangkan oleh penikmat olahraga bola di Indonesia. Tidak ingin pembukaan sepak bola Indonesia menjadi stagnan, Laskar Pemuda Peduli Kampung Kelurahan Lobakung mengadakan turnamen sepak bola antar klub sesama rinda. Gelaran turnamen ini diadakan di lapangan alba Kelurahan Lobakung kecamatan Sungai Kunjang pada minggu pagi. Dalam rangka menemukan semangat olahraga di kalangan anak-anak mudang, melakukan hal yang positif dengan membuka atau menggelar turnamen sepak bola ini, yang kali ini jumlah pesertanya berjumlah 34 klub. Turnamen yang diikuti 34 tim ini menggunakan sistem gugur di babak penyisihan. Dalam kejuaraan ini, panitia menyiapkan sejumlah piala dan uang tunai senilai total 15 juta rupiah. Turnamen ini dibuka dengan tim Persase melawan tim PMKA. Yang saat ini mungkin kalau kita lihat persepak bolaan Indonesia sekarang sedang pakung. Jadi jangan sampai kepakuman ini terus berlanjut. Kita berharap pemerintah, pusat, terutama dari PSSI, kemudian dari Gemenkora, damailah. Insya Allah dengan sepak bola ini Indonesia akan bangkit kembali. Selain menjadi ajang olahraga, turnamen ini diharapkan menjadi olahraga yang menjunjung tinggi nilai sportivitas dan adu strategi. Kejuaraan ini diharapkan bisa mengembangkan bakat-bakat anak muda kota tepian di bidang sepak bola. Dari Samarinda, Budi Hartono memberitakan. Bersatu Terima kasih.